Jenazah CA, mahasiswi kedokteran hewan uner disemayamkan di rumah persemayaman dana pangluk di kota Gediri. Jenazah disemayamkan sejak malam tadi setelah proses visum di rumah sakit Bayangkara Polda Jatim selesai. Menurut pihak keluarga kematian korban, murni bunuh diri. Keyakinan tersebut berdasarkan dari surat wasiat yang dilihat, murni tulisan tangan mahasiswi 21 tahun itu. Selama ini pihak keluarga tidak pernah mendengar keluhan masalah dari korban. Keluarga menilai CA merupakan sosok pribadi pekerja keras, terutama dalam menempuh pendidikan. Yang pertama dari pers yang situ itu kan mengatakan seolah-olah anak saya itu meninggalnya dikarenakan pembunuhan dan lain sebagainya. Itu ternyata tidak betul. Tidak betulnya karena dia meninggalkan dua cari kertas surat yang isinya itu ya dia setengahnya pamit-pamit, mohon maaf. Dan tulisan itu sudah kita cross-check, memang itu betul tulisannya Bernadette. Justru itu, anak ini memang dia tertutup, tidak ada sebetulnya, tidak ada masalah apa-apa. Cuma dia mungkin terlalu capek ya, kerjanya kan surat bayar ke diri, kadang-kadang bantu ibunya di toko, kadang-kadang kembali dia harus koas di Universitas Erlangga. Capek kadang-kadang. Sementara itu usai proses persemayaman selesai, rencananya jenazah akan dimakamkan. Andi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.